Sementara itu harga jual tomat anjlok di angka 500 rupiah per kilogram, petani tomat di desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Situbondo, terpaksa membiarkan tomat dipanen warga. Mereka pun berbondong-bondong memetik tomat di lahan seluas hampir 4 hektare. Harga tomat anjlok hingga menyentuh angka 500 rupiah per kilogram, membuat petani merugi. Bahkan petani sengaja membiarkan tomat dipanen oleh warga yang membutuhkan. Lahan seluas hampir 4 hektare ini berada di desa Seletreng, Kapongan, Situbondo, langsung diserpu warga. Mereka pun berbondong-bondong memetik tomat secara cuma-cuma. Satu orang bisa mengumpulkan tomat hingga puluhan kilogram. Mereka mengaku senang dengan adanya pemberian tomat gratis dari pemilih lahan. Pemberian tomat gratis dari pemilik lahan. Panen tomat gratis ini akan dibuka hingga lahan tomat benar-benar bersih. Petani tomat mengaku harga normal tomat di antara 10 ribu. hingga 12 ribu rupiah. Namun karena harga anjelok petani rugi hingga puluhan juta rupiah. Gini, ini kan tomatnya sudah bagus, kita mulai beli harga sudah bagus. Cuma sekarang harganya nih hancur, 5 ribu rupiah. Daripada kita dibuang, kan mubazir. Mending kita kasih warga lingkungan dan masyarakat, siapa yang membutuhkan silahkan ngambil. Seperti itu, daripada kita buang, ini bermatnya kan besar juga. Dan kapan saja warga, lingkungan, atau masyarakat sekitar khususnya, itu kapan saja bisa ngambil sampai habis. Seperti itu. Dibatasi nggak untuk warga mengambilnya? Udah, udah dibatasi. Udah dibatasi. Secara umum berarti, Pak, ya? Ya, secara umum. Untuk hari ini sudah berapa warga? Berkiraan 100 lebih lah untuk sekarang, 100 lebih. Petani berharap pemerintah daerah hingga pusat, bisa memberikan solusi terkait anjloknya harga tomat, dan bisa memberikan bantuan berupa pupuk subsidi. Petani juga masih trauma untuk menanam tomat lagi pada musim yang akan datang. Andi Nurholis, CTV Terima kasih telah menonton!